Halo teman-teman, sekarang kami sedang berada di Munano dan lebih tepatnya di Gunung Mahawu. Nah, di sini kita sedang jalan-jalan ke salah satu wisata namanya Mahawu Mountain. Nah, di Mahawu Mountain ini kita bisa dapat tangga-tangga yang tinggi sekaligus. Nah, sebentar kita akan jalan menaik. Anak tangga semuanya, dengan teman-teman. Kita sudah melewati baru lima anak tangga. Nah, itu saja nafas susah satu. Sudah enam. Ada tim di belakang. Tujuh. Sudah ngos-ngosan. Sudah ngos-ngosan. Sampai berapa ini? Sampai berapa ini? Seribu. Seribu. Di sini ada yang naik tangga sampai sudah marah-marah. Kayak ada pemaksaan padahal tadi mau sendiri. Ini jalan sampai. Beti sudah mau pica. Kayaknya bawa gelerang. Bawa satu-satu. Bagaimana? Bagaimana? Dasi. Lida dasi. Ini pemain bola. Lida dasi. Lida dasi semua. Nafas satu-satu. Ayo lari-lari. Ayo baik selari. Teman-teman, kita sudah bersantai anak. Kita sudah tinggal sedikit saja. 999. Seribu. Di sini. Kita lihat kawah. Bukas melihat terus dulu. Teman-teman yang lain baru naik. Kita masih tertinggal di bawah. Nah, apa yang lainnya. Kan yang lihat. Nah, apa satu-satu. Sana, apa lagi. Kita kan lipat kaki. Ada sampir di bukit. Murang-murang habu. Di menadu. Di bawah itu ada apa. Apa ini? Itu kan. Di butang-teman, itu di bawah sana tadi. Tapi masalah itu yang boleh apas. Sampir. Sampir. ini puncaknya harus belerang di bawah kalau naik ke puncak ini aku melewat disini sekarang gak di bawah tapi kalau disini sudah bagus sudah bisa lihat oke teman-teman kita sudah lihat puncak gunung Mahawu sekarang kita sudah foto-foto tadi juga dan sekarang saatnya kita turun lagi ke bawah nanti kita lihat jalannya kayak bagaimana apa kayak tadi waktu kita naik atau berbeda sama-sama ini turun-turun ternyata dia turun-turunnya tidak terlalu terjang terus ada kayak kayak gitu guys ini ternyata dia punya turunan tidak terlalu terjang tidak terlalu terjang terus ada kayak pasing-pasing blok begini yang sudah dirancang jadi agak mudah turunnya di ketinggian ini kami juga masih bisa melihat sebenarnya gunung lokon juga masih bisa lihat cuma kabut kita masih dalam perjalanan turun ke bawah melalui pasing blok hai guys di titik ini ada satu post juga satu checkpoint ini setelah ini jalan turun ini makakanigrah gasebo makakanigrah itu jenis kerah yang ada di sekitaran gunung ini jenis yang khusus di sini kerah yang dia punya bagaimana ya modelnya makakanigrah itu sejenis kerah monyet yang tinggal di sekitar sini oke guys ini jalan turunnya nanti kita turun lihat sini tidak terlalu tinggi sudah mulai menurun kalau di sini tidak pakai resplasing blok lagi dia langsung tanah dan tidak terlalu terjang kayak tadi kita naik terlalu terjang kalau di sini masih agak santai-santai itu guys jadi kita masih bisa terik-terik naik nafas santai turun tidak kayak tadi nafas satu-satu kayak sedikit lagi teman-teman di posisi sini di sisi sini ini masih batu-batu di sini sudah puffing blok lagi jadi sudah mulai dari sini puffing blok mari kita jalan ini jalan menurun tapi kayaknya betis juga harus tak ada tumpuan kayak mau pecah-pecah meledak oh di depan sana ada bangunan mudah-mudahan sudah dekat kayaknya sudah dekat karena di sini haa sudah kelihatan mobil kita sudah mulai datar sudah santai kayaknya sudah dekat karena di sini haa sudah kelihatan mobil kita sudah mulai datar sudah santai akhirnya kita sampai di tempat tempat perhentian yang terakhir ada mobil di situ masuk bisa dapat pak kehutanan di situ ini kita punya mobil di sana aduh syukur nafas satu-satu ini jalan tadi kita masuk dengan mobil sampai di situ mobil ada itu kita sudah aman sampai jumpa di perjalanan yang lainnya lagi kita sudah jalan naik satu kali lagi tangga seribu selamat menikmati